Senin siang, pelaksana tugas Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan, Hasto Kristianto, menyerahkan sejumlah bukti foto kepada KPK. Bukti tersebut dinilai belum cukup. Selanjutnya KPK akan memanggil sejumlah elit politik PDI Perjuangan. Usai kedatangan pelaksana tugas Sekjen PDI Perjuangan, Hasto Kristianto, Senin siang, KPK belum memastikan rencana membentuk komite etik terkaitu dengan Hasto terhadap Abraham Samad. Beberapa bukti foto yang diserahkan Hasto dinilai belum cukup untuk ditindaklanjuti oleh pengawas internal KPK. Kita apresiasi Pak Hasto yang datang bertemu dengan tim pengawas internal KPK. Nanti selanjutnya tentu kita tunggu dari hasil penelusuran lebih lanjut dari tim pengawas internal KPK. Senin siang, Hasto memenuhi undangan KPK untuk mengklarifikasi pertemuan Abraham Samad dengan elit PDIP. Saya akan memberikan dukungan yang sepenuhnya terhadap upaya ini dan percayalah saya akan memberikan klarifikasi dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya, selengkap-lengkapnya dengan disertai dengan bukti-bukti. Yang mana menurut saya, bukti-bukti yang saya bawa itu telah memenuhi suatu persyaratan untuk dibentuk suatu komite etik. Hasto menegaskan pelaporan Abraham Samad ke KPK bukanlah upaya melemahkan KPK. Sebelumnya Jumat lalu, KPK secara resmi meminta Hasto datang membawa bukti atas tudingannya terhadap Samad. Hasto menuding Abraham Samad menyalahgunakan membanangnya sebagai pucuk pimpinan KPK. Samad dituduh melobi sejumlah petinggi partai untuk memuluskan niat yang menjadi calon wakil presiden pendamping Jokowi Dodo dengan iming-iming penyelesaian kasus yang melilit politisi PDI perjuangan.